Intro Bendera Merah Putih belum bisa berkibar mendampingi perjalanan Timnas Indonesia saat tampil di PLAFF 2020 di Singapura Sebab Indonesia masih dalam sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau WADA Pada 7 Oktober 2021, WADA menjatuhkan sanksi terhadap Tim Badan Anti-Doping Nasional dan dua asosiasi internasional termasuk Ladi Sanksi dari WADA kepada Ladi diantaranya berupa larangan pengibaran bendera Indonesia dalam kejuaraan regional, kontinental, atau dunia atau kejuaraan dunia selain Olimpiade dan Paralimpiade selama setahun atau sampai hukuman tersebut dicabut Ladi mendapatkan hukuman dari WADA karena tidak patuh menaati aturan dan program anti-doping Piala IPEF 2020 akan menjadi hajatan olahraga internasional setelah Piala Thomas dan Uber tanpa kibaran bendera merah putih Sebagai gantinya, bendera federasi dalam hal ini PSSI yang akan dikibarkan Sama halnya ketika Tim Bulutangkis Putra menjuarai Piala Thomas 2020 di Denmark Imbasnya bendera merah putih tidak dapat berkibar ketika Tim Bulutangkis naik ke podium dan diganti oleh bendera PBSI Pelarangan bendera merah putih untuk dikibarkan telah terjadi ketika Tim Nas Indonesia bertanding melawan China Taipei dalam kualifikasi Piala Asia 2023 di Thailand pada 7 dan 11 Oktober 2021 Tak hanya akan membuat bendera merah putih gagal berkibar di Piala IPEF 2020 Sanksi dari WADA juga membuat bendera Indonesia terancam tidak bisa berkibar di Piala Dunia U20 tahun 2023 jika persoalan serius ini tak segera diselesaikan Selain Tim Nas Indonesia, Thailand juga tidak bisa mengibarkan bendera negaranya karena kegagalan dalam menerapkan kode anti-doping tahun 2021 Sebagai gantinya, Tim Gajah Putih juga hanya bisa mengibarkan bendera federasi sepak bola Thailand Di sisi lain, Ketua Umum PSSI, Iryawan berharap Tim Nas Indonesia dapat menjuarai Piala IPEF meski tidak bisa menyebarkan bendera merah putih Dan sampai saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan resmi terkait pelarangan itu Di Piala IPEF, Tim Nas Indonesia tergabung di grup B Tim berjuluk skuad Garuda itu bakal menghadapi Vietnam, Malaysia, Laos dan partai pertama Tim Nas Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja Terima kasih telah menonton!